Bismillahirrahmanirrahim 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 Ini ialah anggota tubuh yang diharamkan pada agama membukanya Jika kelihatan orang lain Orang yang lain Orang yang lain muhrimnya tuh Itu semalam sudah lah Cuma yang perlu penting kita catat bahwa Ada perkara menutup aurat Ada perkara menghilangkan Bentuk lekukan tubuh Termasuk bagian dari menutup aurat Ada kelihatan naik kulitnya Cuma kelihatan bentuknya Maka belum disebut menutup aurat Kulit kelihatan bertutup Cuma lekukan-lekukan yang tuh kelihatan Masih dihukumi Membuka aurat Atau tipis benar Kelihatan juga Nah jadi Ibarat bakarudung tuh Bagusah dipanjangin ke bawah sedikit Supaya jangan terlalu kelihatan yang Hahapatan yang itu Nah Ibarat bibinian Lelakian sama aja Makan inilah Kadakawa dilihatkan Ini kewajiban masing-masing Yang merasa berisi Bini Diri seorang dulu Lawan bini Lawan anak Bisi anak bini-bini Segala rukun sembahyang Yaitu 13 perkara Nah ini penting benar Hapal nih Sebab diantara Sarat sah sembahyang Semalam Kita disuruh Membedakan Mana yang hukumnya Gawian wajib Dalam sembahyang Mana yang hukumnya Sunat kada wajib Maka cara Supaya kita Bisa membedakan Satu-satunya cara Diantaranya Hapal rukunnya Ninih binando Maka bila lain dari rukun Berarti sunat Nah itu aja Yang tak mudah Atau caranya Memahapali yang sunatnya Kebanyakan Memahapali yang rukunnya Haji yang sedikit Segala rukun sembahyang Yaitu 13 perkara Nah 13 Pertama Niat Pada ketika Takbiratul ihram Beniat Niatnya itu Niatnya itu Ketika kita Mengucap Takbiratul ihram Disitu kita berniat Handak Manggawi Sembahyang Pardu subuh Misal Handak Manggawi Sembahyang Kasat Nernya Pardu Ta'arud Juhur Ta'yin Nernya Nah maka ada Kesadaran Bahwa Pian Handak Manggawi Sembah yang Satu Sembah yang Pardu Dua Pardunya Pardun apa Disebut Oh pardu Juhur Tiga Nah tiga macam itu Wajib Ada di hati Ketika kita Mengucapkan Allahu Akbar Nah wajib itu ada Yang ada itu apa Kesadaran kita Handak Manggawi Sembah yang Pardu Subuh Kesadaran kita Handak Manggawi Sembah yang Pardu Juhur Nah maka Supaya Ini Bebuhan Imam Madhab Imam Syafi'i Supaya Memudahkan Kita Supaya Menimbulkan Bahwa Niat itu Memang Ada di hati Supaya Timbul Niat itu Ada di hati Mudah Maka Disunatakan Kita mau Ucapkan Dulu Apa yang Kita Gawinin Yang Hendak Digawinin Apa Disunatakan Diucapkan Yang Disebut Lapos Niat Melaposkan Niat Mengucapkan Niat Itu Hukumnya Sunnah Apa Fungsinya Supaya Kita Ada Timbul Kesadaran Bahwa Sesudah Lapos Kaucapkan Ini Aku Handak Manggawi Sembah yang Maka Lapos Niat Ini Fungsinya Adalah Memberi Batas Antara Handak Manggawi Sembah yang Dengan Balom Atau Kegiatan Yang Lain Dari Urusannya Hubungannya Lawan Sembah yang Jadi Dihalat Dulu Dengan Lapos Niat Ini Usali Nah Ya kalau Ada Kesadaran Disitu Itu Fungsinya Tiga Tiga Usali Aku Sembah yang Atau Aku Sengaja Sembah yang Atau Aku Handak Sembah yang Usali Itu Disebut Kasat Narnia Nah Apakah Kasat Itu Secara Pemahaman Kasat Nintu Bahwa Kita Secara Sadar Handak Menggawi Nah Itu Kasat Narnia Menimulakan Kasadaran Handak Menggawi Ini Itu Dulu Supaya Mudah Ketika Mengatakbir Kasadaran Sudah Ada Bahwa Kita Handak Menggawi Ini Nah Gitu Jadi Gunanya Lapos Itu Bahwa Kita Memang Sadar Bahwa Kita Memang Maka Handak Nah Itu Gunanya Lapos Lalu Jual Ujar Orang Wah Ini Fokus Kita Fokus Apabila Kita Sudah Bahkan Handak Menggawi Sadar Nah Lalu Kita Ucapkan Usuli Fardas Subhi Maka Kesadaran Kita Handak Menggawi Sembah Yang Perdua Subuh Sudah Ada Dalam Hati Tinggal Katai Lagi Allah Yang Ada Hilang Lagi Kenapa Sudah Disadarkan Berdahulu Hati Ini Sudah Disadarkan Jadi Kalau Perlu Dibuat Lagi Kenapa Sudah Ada Sudah Disadarkan Berdahulu Sudah Dikehandaki Berdahulu Tinggal Allahu Akbar Makanya Sadaran Sudah Hilang Artinya Niat Yang Handak Menggawi Sembah Yang Pardus Subuh Sudah Hilang Lagi Tinggal Allahu Akbar Nah Itu Gunanya Lapas Niat Tadi Amun Kadabi Lapas Niat Bang Allah Langsung Misalnya Allah Siapa Tau Kadisi Siap Siap Langsung Allah Nah Lalunya Bisa Membuat Lalu Karena Nyebed Dadas Kadisi Siap Berdahulu Lalu Yang Buat Dibuat Ya Kita Karena Sudah Berdahulu Siap Sudah Dibuat Sudah Disiap Berdahulu Sudah Jelas Saya Inilah Maka Ini Ulang-ulang Supaya Jangan Sampai Ada Was Was Lagi Yang Jako Sembah Yang Nah Satu Dulu Itulah Yang disebut Kosat Orang Berterinya Sadar Dan Maka Disebut Kosat Ingat Situ Aku Handak Sembah Yang Ingat Situ Tau Empat Sudah Ta'arut Ta'in Sebabnya Sudah Tahu Pardu Sembah Yang Pardu Pardu Apa Yuhur 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 Nah Itu Ada Sudah Amun Handak Kita Yakini Bahwa Itu Pasti Ada Lalu Kita Tambah Kita Susun Bahasa Bagus Juga Ya Kalau Usuli Pardu Subhi Gat Itu Gini Usuli Pardu Subhi Allah Susun Aku Sembah Yang Pardu Subuh Bagus Juga Yang Jelas Yang Salah Usuli Pardu Subhi Cuma Malamun Bujur Ibu Ucap Usuli Pardu Subhi Cuma Malamun Allah Waktu Orang Tak Unik Itu Nang Apa Nyawa Kadang Kita Dibisi Jawaban Berarti Kada Sadar Waktu Yang Allah Ditakuni Nawa Menggaui Apa Kadang Jawaban Kita Bisi Berarti Kada Sadar Nah Berarti Kadang Kasat Mungkin Maygau Bilanya Kau Menjawab Seandainya Ada Takun Untuk Kita Jawab Waktu Kita Kini Allah Sembilang Napa Kita Sambilang Napa Sembilang Pardu Nah Kau Terus Menjawab Berarti Sadar Dan Memang Handak Bekah Handak Pardu Napa Jadi Orang Tidak Pulang Pardu Subuh Kita Nah Kawat Harus Menjawab Seandainya Ada yang Betakun Waktu Kita Allahuakbar Menandakan Niat Itu Ada Jelas Nah Itu Itu Niat Sedangkan Berapa Rakaat Misalnya Dua Rakaat Rakaat Ini Itu Hukumnya Sunat Ibaratnya Di hati Itu Kada Kada Bapak Menghadap Qiblat Itu Hukumnya Sunat Juga Lillahi Ta'ala Sama Juga Kata Katanya Ini Itu Tapi Kalau Kita Menggawi Karena Tuhan Karena Disuruh Tuhan Itu Bagian Bap Ikhlas Dan Ini Lagi Permasalahannya Cuma Yang Mengucap Yang Lillahi Ta'ala Itu Nah Nah Nomor Satu Niat Pada Ketika Takbiratul Ihram Seperti Diniatkannya Di Dalam Hatinya Aku Sumbahyankan Fardu Duhur Nah Kesitu Yang Wajibnya Empat Rakaat Sunat Menghadap Qiblat Sunat Tunai Kada Berhutang Kita Sunat Juga Karena Allah Arti Tunai Ini Lain Kodaan Adaan Tunai Allahu Akbar Sudah Ada Sudah Dan Sunat Berlapas Niat Niat Arti Lapas Niat Ini Mau Ucapakan Berdahulu Sebelum Kita Menggawi Sebelum Takbiratul Ihram Itu Hukumnya Sunat Usuli Fardu Subhi Rakaat Ini Mustaqbil Al-Qiblati Adaan Dillahi Ta'ala Nah Itu Sunat Hukumnya Fungsinya Tadi Sudah Tahu Nomor Dua Takbiratul Ihram Takbiratul Ihram Yaitu Mengucap Allahu Akbar Paling Pamulaan Itu Disebut Takbiratul Ihram Bila Sudah Masuk Sembah Yang Sudah Kita Di Alif Yang Pamulan Kita Baca Sudah Masuk Sembah Yang Sudah Bila Balom Balom Bila Sudah Selesai Sudah Ada Boleh Kita Makan Minum Segala Macem Membatalkan Bila Balom Boleh Sudah Alif Nah Maka Ada Boleh Menggawi Membatalkan Maka Takbiratul Ihram Takbir Yang Kepertama Ada Boleh Diganti Kalimatnya Lupa Misalnya Allah Banyak Bisi Naren Diantaranya Algapur Algapuru Akbar Itu Sakak Naren Ada Boleh Wajib Allahu Akbar Nomor Dua Sudah Takbiratul Ihram Nah Belambat Supaya Kita Hafal Jadi Tuntung Hafal 13 Langsung Karena Gawian Gawian Kita Sudah Rencak Menggawian Nomor Tiga Berdiri Betul Arti Berdiri Betul Berdiri Tegak Sesuai Adat Kebiasaan Kita Berdiri Tegak Kalau Ngemudil Kayak Bajungkok Atau Mudil Kayak Miring Padahal Sidin Tuh Kada Miring Kebiasaannya Tapi Bemiring Belum Lagi Berdiri Tegak Nengkai Ini Gara Gara Kada Belajar Padahal Mampu Haja Tegak Nengkai Ini Kan Adat Kebiasaan Tegak Ini Cuma Supaya Dipadahkan Orang Mudil Kayak Khusus Lalu Nah Aja Ada Sah Nengkai Ini Supaya Napa Hukumnya Kayak Itu Padahal Sini Kada Bungkok Ada Apalagi Hanya Umur 20 Tahun Aja Kayak Ini Nah Maka Ada Sah Hukumnya Sembah Yangnya Karena Kada Berdiri Tegak Tegak Sambian 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 Masuk Bila Sambah Yang Wajib Yang Lima Waktu Wajiblah Berdiri Jika Mampu Nah Seandainya Sambah Yang Sunat Doha Misalnya Sunat Taubat Hajat Sunat Padahal Kita Mampu Berdiri Bawa Duduk Boleh Kenapa Karena Ada Wajib Sambah Yang Sunat Sunat Berdirinya Jadi Bagus Saya Terawih Kena Duduk Sebulanan Jadi Yang Malaikat Ini Dasar Pangulir Berhabis Sama Segitan Ini Sama Segitan Duduk Berata Imam Mahulu Akan Boleh Tapi Ini Maksudnya Kita Mengatahui Ini Wajib Ini Sunat Kada Disarankan Lah Kada Disarankan Walaupun Boleh Ini Dalam Rangka Mengatahui Mana Yang Wajib Mana Yang Sunat Jadi Berdiri Itu Wajib Bagi Sembah Yang Yang Wajib Sunat Bagi Sembah Yang Sunat Nah Itu Tapi Kena Bila Kada Sanggup Berdiri Boleh Berduduk Ini Kada Sanggup Berdiri Boleh Berduduk Kayak Apa Cara Sembah Yang Berduduk Kayak Gini Loh Kadakawa Berduduk Berhiring Kadakawa Berhiring Beti Lantang Beti Lantang Ngalih Juga Pakai Isyarat Mata Mata Kadakawa Bergerak Isyarat Hati Hati Kada Rasa Mati Itu Caranya Jadi Kadak Ada Alasan Sambah Yang Di Keadaan Apapun Makanya Insyaallah Di Perhatikan Cara Caranya Itulah Cara Sambah Yang Berduduk Kayak Apa Berhiring Kayak Apa Beti Lantang Kayak Apa Yang Begadip Mata Kayak Apa Yang Hati Kayak Apa Nah Itu Bagus Kita Berdahulu Paham Sebab Kita Amun Umur Panjang Cagar Tuhan Dan Bila Tuhan Biasanya Gagaringan Nah Bila Gagaringan Kita Paham Dahulu Cara Sambah Yang Nyaman Kita Bersama Diatur Lagi Kita Mungkin Paham Anak Matur Kita Bisa Sarip Ya Anak Kayak 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 Padahal Bujur Anak Sebenarnya Anak Madain Kayak Ini Sambah Yang Tinjak Anak Ya Nomor Empat Membaca Fatihah Pada Ketika Berdiri Amun Inya Sembah Yang Berdiri Jadi Kita Sembah Yang Lima Waktu Wajib Berdiri Dibacanya Fatihah Duduk Jadi harus Berdiri Kalau Mampu Nah Baca Fatihah Hukumnya Wajib Ada Cara Fatihah Yang Ada Sarasaratnya Setelah Ini Ada Dijelaskan Sarasarat Takbir Atuh Ikhram Ada Sarasarat Sujud Ada Penjelasannya Kayak Cuma kita Tahu Sudah Fatihah Dari Bismillah Sampai Lin Yang Wala Konin Amin 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 Nomor Lima Cuman Ini Yang Paling Penting Dulu Kita Tahulah Patihahan Ini Jangan Sampai Kada Kedengaran Talinga Kita Membaca Harus Wajib Talinga Kita Mendengar Sahurup Talinga Kita Kada Mendengar Batal Patihah Batal Patihah Batal Jua Sembah Yang Batal Sembah Yang Wajib Mengkoda Kenapa Patihah Itu Syaratnya Karena Memang Patihah Ini Rukun Rukun Kauhli Rukun Di Ucapkan Setiap Rukun Yang Diucapkan Wajib Talinga Mendengar Tapi Talinga Kita Haja Amun Talinga Sama Segitan Mendengar Itu Imam Berarti Amun Kita Makmum Sama Segitan Mendengar Itu Menyaingi Imam Salah Makruh Menerangnya Itu Nomor Lima Rukun Nah Rukun Ini Gerakannya Itu Yang Wajib Rukun Itu Nah Dan Wajib Pada Rukun Itu Tuma Ninah Nah Yaitu Diam Sesudah Bergerak Seukuran Tetapnya Tiap-tiap Anggota Tubuh Orang yang Sembah Yang Itu Di Tempatnya Selama Membaca Sekadar Sekadar Membaca Subhanallah Jadi Rukun Itu Dulu Kawah Dipadahkan Rukun Apabila Waktu Kita Berjungkuk Nangka Ini Tangan Kita Sudah Kawah Menyentuh Dua Lintuh Sudah Sah Rukun Bila Tangan Kita Belum Sampai Kalintuh Belum Kawah Dipadahkan Rukun Nah Contoh Lagi Yang Naren Rukun Jadi Ulan Ini Kada Darurat Masih Normal Suasananya Nah Kada Sampai Loh Kada Sampai Ingat Sini Berarti Belum Kawah Dipadahkan Rukun Lagi Tapi Sudah Kawah Tangan Menjapai Lintuh Sudah Kawah Rukun Sudah Kawah Dipadahkan Rukun Walaupun Tangan Ini Hukum Yang Boleh Asal Bertunduk Nengkai Ini Dan Tangan Itu Sudah Sampai Mengkuti Lintuh Sudah Kawah Dipadahkan Rukun Walaupun Tangan Kada Di Input Kan Dilintuh Nah Mungkain Ini Belum Sampai Lagi Nih Kawah Kada Kawah Dipadahkan Rukun Nah Itulah Kalau Yang Yang Sampurnanya Abdul Nih Gulu Ini Rata Lawan Balakang Supaya Rata Lawan Balakang Itu Patokannya Tangan Katiyak Ini Patokan Jadi Kada Usah Kita Bicara Melihat Ratakah Ada Usah Biar Dibuka Katiyak Dibuka Dian Oke Ini Otomatis Rata Lauen Pinggolun Ini Tapi Kalau Ini Kada Dibuka Ini Berarti Kada Rata Belakang Jadi Kedudukan Posisi Anunya Dibuka Dan Ditundukkan Sedikit Itu Otomatis Rata Aja Nah Itu Untuk Ruko Yang Paling Bagus Itu Imbah Belajar Kayak Ini Nah Ulun Bahari Itu Imbah Belajaran Kayak Ini Ulun Di Belakang Guru Guru Ruko Ulun Mata Melihat Guru Wah Sambah Yang Wah Kayak Tukar Siden Nah Jadi Langsung Melihat Kita Setiap Di Majlis Bahari Ada Jauh Lauen Guru Mata Melihat Kadang Di Belakang Kadang Disap Ngan Jadi Melihat Oh Kayak Ini Setelah Belajar Nah Tangan Itu Di Urak Kayak Itu Ya Kalau Yang Mudah Apik Ini Bebinian Asal Jujur Durak Najen Rata Nintunya Nah Cuman Ini Kesempurnaan Itu Kurang Labih Aja Ada Mesti Harus Harus Rata Caka Dianak Hintalu Disitu Gugur Jadi Latihan Hari Hari Menandak Hintalu Ke belakang Latihan Kadang Mesti Harus Kayak Itu Diulah Latihan Kayak Itu Maksudnya Kurang Labih Janin 17 Maka Ada Orang Memadahkan Rokon Sembah Yang 17 Kenapa Cuman Jadi Pisah Dijadikan Tersendiri Nah Yang Penting Yang Jangan Sampai Waktu Rokon Itu Yang Kada Buli Yang Kada Buli Rokon Sudah Asal Itu Langsung Rokon Tadi Nah Sekarang Ulu Anda Rokon Allahu Akbar Ya Kalau Tangan Yang Kayak Ini Tangan Di Tangan Nah Ini Kita Mencari Mencari Yang Bujurnya Yang Sempurnanya Kalau Nangka Ini Sah Kasembah Yang Sah Bahkan Nangka Ini Sah Cuma Yang Tata Cara Yang Bagusnya Nah Sedangkan Batis Kedua Batis Dari Mulai Takbir Tuh Ihram Pertama Itu Sekilan Jaraknya Jangan Yang Dua Kilan Dua Kilan Maaf Aja Bila Kada Sabar Jajak Dua Kilan Sakilan Aja Ada Bacaannya Sakilan Olon Dua Kilan Banyak Kitab Baca Ada Bacaannya Dua Kilan Amun Yang Sakilan Buka Kitab Dato Kalambayan Ada Bacaannya Sakilan Nah Setelah Sakilan Batis Maka Ini Ini Rokoknya Mata Canggang Kepas Sejutan Ketempat Dimana Dahi Gugur Maka Itu Nah Ketika Kita Rokok Berdiam Setumat Lawasnya Berdiam Itu Saukuran Membaca Subhanallah Yang Sudah Cuma Sunat Dibaca Subhanallah Tiga Kali Atau Sekali Cuma Saantinya Kita Baca Subhanallah Ya Sudah Amun Kitab Ngerukun Nah Nah Jangan Garak Ini Belum Ada Berdiam Lagi Biar Bacaannya Luar Biasa Bacaannya 15 Bacaannya Subhanallah Bacaan Ini 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 Belum Tumak Ninah Belum Hilang Gerak Tadi Gerak Kita Yang Dari Yang Bang Kita Belum Hilang Hilang Gerak Itu Yang Disebut Tumak Ninah Tumak Ninah Tumak Ninah Jelas Bila Bergerak Bergerak Berarti Tumak Ninah Tumak Ninah Tumak Ninah Jadi Yang Wajib Itu Lain Bacaannya Yang Wajib Itu Rokok Nyeninah Nah Jelas Dan Tumak Ninah Pun Wajib Selama Apa Tumak Ninah Selama Mengucap Subhanallah Tuntung Ayo Sudah Enam Ektidal Yaitu Kembali Berdiri Jika Orang Tersebut Sembah Yang Berdiri Dan Wajib Juga Padanya Ektidal Tumak Ninah Nah Ektidal Ini Penting Kurang Ektidal Ini Banyak Yang Tahu Bepuluh Tahun Menuntut ilmu Di majelis Tapi Tetap Jika Tahu Makanya Kenapa Guring Sekalinya Cucuk Ini Rokok Nah Bangkit Dari Rokok Disebut Ektidal Jadi Ektidal Ini Fungsinya Memisahkan Antara Rokok Dan Sujud Itu Disebut Ektidal Sebab Kadakawa Kita Langsung Mbah Rokoni Langsung Sujud Kayak Ini Dulu Kadakawa Ada 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 Yang Memisahkan Memisahkannya Ektidal Nah Bangkit Dari Rokok Kembali Berdiri Disebut Ektidal Sama Sama Allah Liman Hamidah Waktu Dah Tangan Disini Nah Sama Allah Liman Hamidah Nah Ada Dengan Hamidah Disini Turun Nah Ketika Turun Ini Ini Yang disebut Tumak Ninah Dulu Berdiam Dulu Jangan Ada Gerak Dulu Selama Apa Selama Ucapan Subhanallah Tadi Nah Hanya Hanya Sujud Yang Salah Nah Salah Sama Allah Liman Hamidah Ini Yang Mengatangannya Hukumnya Sunat Mengucap Sama Allah Liman Hamidah Sunat Yang Wajibnya Nintuh Gerakan Sampai Berdiri Dan Tumat Itu Yang Wajibnya Dan Ini Ada Lawas Amun Lawas Sehingga Melebihi Ukuran Kita Membaca Patihah Batal Sembah Yang Lawas Benar Nyaman Lih Berdiam Kayak Ini Batal Sembah Bila Lawas Melebihi Ukuran Kita Baca Patihah Yang Ukuran Sedang Yang Salah Nah Ini Salah Nah Banyak Penang Kayak Ini Maka Mau Kada Tiga Kali Kada Puas Maka Mayan Kayak Pas Saya Batal Sudah Sembah Yang Lagi Batal Yang Tiga Kali Sempurna Benar Batalnya Amun Kita Kadang Membiasakan Beguyang Tangan Kayak Nah Ikuti Semmi Allah Liman Hamidah Nah Ikuti Langsung Boleh Kayak Ini Dalam Rangka May Ikuti Bila Ada Ikut Kayak Ini Terus Boleh Ya May Ikuti Sekadar Kita Mengucap Subhan Subhanallah Ya Kalau Yang Bacanya Rabban Al-Qal Hamdu Terpanjang Minus Saya Mati Ya Kalau Sekurang Kurangnya Rabban Al-Qal Hamdu Hanya Sujud Turun Sujud Jelas Hati Hati Benar Tapi Ada Jawab Yang Kalian Melihat Tapi Alhamdulillah Kalian 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 Langsung Kalian Pulang Kalian Belum Belajar Tapi Kalian Sangat Baik Mungkin Ada Majahab Saka Nah Bila Sudah Yang Kalian Ada Lagi Ada Jauh Yang Jangan Sampai 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 Allah Liman Hamidah Baga Naya Cuma Naja Kayak Ini pulang Walaupun Tangan Berdiam Tapi Awak Bergerak Maka Ini Amun Memang Dasar Menggitir Karena Pengaruh Dingin Tuhan Orangnya Wajar Ada Apa Amun Pian Kayak Adira Ini Awak Enggak Ini Napa Ini Kan Berarti Belum Teman Inah Lagi Ada Teman Itu Ada Bergerak Lalu Berdiam Nah Ini Tidak Narnya Delapan Sujud Dua Kali Nah Sujud Dua Kali Dan Wajib Padanya Sujud Itu Tumak Ninah Kan Setiap Satu Raka Ada Sujud Sujud Dua Kali Dihalat Dengan Duduk Duduk Antara Dua Sujud Nah Sujud Dua Kali Nah Sujud Itu Pamulaan Yang Nah berdiri pulang Pemulaan Yang turun Itu Lintuhut Ini yang Mutamatnya Kita ambil Yang mutamatnya Ada juga Pamulaan Yang turun Itu Tangan Boleh Juhan Tapi Lain Yang mutamatnya Yang mutamat Arti mutamat Itu Cakai Berjalan Jalan Jalan Raya Kalau Luan Orang Banyak Bila Ada Mau Tamat Tila Jalan Pahantasan Tapi Sampai Juga Pahantasan Sampai Juga Cuma Ambil Jalan Raya Jalan Orang Banyak Karena Kita Orang Banyak Ya Kalau Tidak Nah Waktu Sujud Yang Pamula Lantai Itu Dua Lintuh Nah Kita Nyaman Sedikit Dua Lintuh Dulu Lah Ini yang praktik Dari guru kita Hanyar Dua Tangan Nah Yang Pemulan Turun Hanyar Dahi Hanyar Hidung Hanyar Muntung Menjilet Nah Muntung Ada terlibat Lah Muntung Ada terlibat Hidung Terakhir Menyentuh Kalantai Itu Yang Wajib Menyentuh Lantai Itu Dahi Nah Wajib Tabuka Maksud Wajib Tabuka Disini Karena kita Bakarinah Bila sudah Tunggu Rokunnya Membetalnya Sekalian Praktik Langsung Nah Ada Yang Wajib Tabukan Itu Dahi Ada Duhlu orang Betakun Waktu musim Asap Sambah Masih Masuk Masuk Asap Pakai Masker Masker Yang penting Dahi Terbuka Jadi Munde Bindihan Pakai Cadar Boleh Sambah Yang Asal Dahi Terbuka Cadarnya Kesini Boleh Yang penting Dahi Terbuka Sebahagian Dahi Ada Wajib Seluruh Dahi Sebahagian Dahi Jadi Seharinya Ada Lelakian Rambut Taur Sedikit Disini Atau Beberapa Hal Ada Bapak Karena Masih ada Dahi Yang terbukanya Boleh Tapi Kalau Rambut Rambut Taur Tutup Seluruh Dahi Nah Taur Ada Boleh Ada Keterangan Disitulah Wajib Sujud Ini Dengan Tuma Nina Sedangkan Kedua Tangan Ini Termasuk Yang Wajib Hukumnya Menyentuh Dua Lantai Tapi Apakah Terbuka Atau Tertutup Nah Baik Laki-laki Maupun Bini-bini Terbukanya Hukumnya Sunat Ada Wajib Terbuka Yang Wajib Terbuka Itu Nyumadahi Baik Laki-laki Maupun Bini-bini Jadi Seandainya Kita Basarung Tangan Itu Boleh Bayangnya Karena Sunat Terbukanya Minto Kalau Batis Siapa Kalau Bini-bini Wajib Tertutup Yang Ibu-ibu Jari Batis Ternah Wajib Tertutup Sebenarnya Kalau Laki-laki Sunat Terbuka Bila Sunat Terbuka Berarti Boleh Tutup Ya Kalau Kan Sunat Nah Berarti Kalau Boleh Tertutup Boleh Kaus Batis Nah Kalau Bini-bini Bang Wajib Tertutup Di antara Menutup Pak Kaus Batis Jadi Sujud Dua Kali Dan Wajib Padanya Tumak Ninah Nah Duduk Antara Dua Sujud Jadi Kitab Ini Termasuk Langkaplah Kayaknya Di bawah Ini Ada Saras Sujud Ada Jelaskan Langkap Duduk Antara Dua Sujud Nah Yang Kedelapan Termasuk Rukun Yang Kita Rajin Membaca Nah Bacaannya Itu Sunat Tapi Duduknya Bang Duduknya Wajib Dan Wajib Juga Dengan Tumak Ninah Seukuran Subhanallah Jadi Kalau orang Sujud Subhanallah Duduk Subhanallah Sujud pulang Sah Maksudnya Bukan dibaca Subhanallah Seukuran Lawas Bacaan Itu Nah Biar Ada Bebecaan Ramailah Jadi Ada Orang Cepat Sambah Yang Mungkin Itu Ada Bebecaannya Boleh Aja Yang Terawih Cepat Yang 5 Menit Tentung Mungkin Itu Jurusnya Wajib Sambah Kesembilan Tasahud Akhir Tasahud Akhir Ini Bacaannya Bacaan Tasahud Akhir Tasahud Dalam Sembahyang Ada Dua Kalau Sembahyang Yang Tiga Rakaat Atau Sembahyang Yang Empat Rakaat Mun Subuh satu aja tasahut akhirnya tasahut awal yang pertama yang rakyat kedua nah itu lain, gak ada wajib jadi waktu pion sembah yang juhur handak naik ke rakyat ketiga gak ada tasahut awal gak ada apa-apa sahaja sembah yang nya yang wajib itu tasahut akhir bacaannya bacaannya kena ada di bawah sini yang mana ukuran wajib ukuran mana yang wajib karena di jujur itu bacaannya yang termasuk sunat bacaannya bacaan tasahut akhir kesepuluh duduknya duduk waktu membaca tasahut akhir termasuk rukun duduknya kalau caranya caranya itu yang sunatnya yang kayak kita rajin ibtiraska tawaruk kenarannya duduknya nintah ibtiraska tawaruk tawaruk terbaruk nah tawaruk yang batis kiri itu mengaluar ke sebelah kanan yang kadabat amun yang duduk tasahut awal kan batis kiri itu diduduki nah ini mengaluar batisnya itu cara duduk yang kaitu hukumnya sunat yang wajib itu duduk burit duduk di lantai itu yang wajib jadi kalau ada orang kasahut akhir itu basila sahaja jangan di protes dulu ada sahnya wajib dulu kayak itu aja jangan duduknya yang wajib kenapa Allah membahas ini supaya kita tahu mana yang wajib mana yang sunat jadi yang wajib itu duduknya kalau caranya abdulnya caranya yang tawaruk tadi yang batis kiri mengaluar tadi tawaruk ibtirastu kalau aja besilah kan boleh jadi tasahut akhir bacaannya wajib rukun duduknya pun rukun 10 sudah 11 salawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salawat nah paling handap salawat yang wajibnya nintuh cuma ini salawat ini di salawat di tasahut akhir bukan salawat di tasahut awal di tasahut akhir Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala muhammad paling handap sudah kapa purunan bulan muhammad tadi menyambat dia kalau Allahumma salli ala sayyidina muhammad paling handap sudah ingat cerita itu jadi atahiyatu lillah asalamu alaika iuhannabihi warahmatullahi wabarakatuh asalamualaino alaihi wasalli hashalihin ashadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad dan rasulullah tasahut akhir kecinta itu ingat tuh ashadu anna muhammad dan rasulullah itu tasahut akhir bacaannya ya bacaan tasahut iman itu hanya salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad titiknya situ salam lagi sedangkan yang Ibrahim kamar sholeta Ibrahim yang sampai ke dajjal tuh sunat hajjah hukumnya sampai yang ke dajjal selesai mengarasi sampai ke dajjal misal ya kalau nyaman kita tahu yang wajibnya ya kalau bisa salah paham yang dikira sampai ke dajjal wajib Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sedangkan wa'ala ahli sayyidina Muhammad itu sunat abad menambahi termasuk kedudukan seperti kunut bila tak tinggal sunat sujud sahweh jelas saya lah yang kedua belas salam yang pertama salam tapi yang pemulaan kayak apa bunyi yang wajibnya assalamualaikum ke situ aja warahmatullah Allah itu sunat wabarak-wabarakatuh begini kadu sah itu kadada ada danunya selesai supaya kita tahu yang mana wajibnya atau nah sedangkan mau mau apa kepala balingguk nengkai ini Pak sunat hukumnya jadi dahulu bahari ulun waktu masih kanan akan melihat guru guru di matapura sambah yang mbah waktu duduk si din langsung berdiri si din keluar masjid padahal si din kan assalamualaikum warahmatullah dikira ulun belum tuntung padahal sudah tuntung si din ada kita kita kan para selangitanya naran tuntung itu ada kapalan ngkai ini ya ada nah padahal kapalan ngkai ini hukumnya sunat mungkin itu harus lagi kayak ini aja ada digawih tetap nah sekarang manfaatnya awit muda Mian Oh lagi bebinian mengatakan ini nah Insyaallah dilawasi sedikit nah jangan lawan lawas Assalamualaikum warahmatullah pipi kanan ini kelihatan oleh orang yang dibelakang Hai Assalamualaikum warahmatullah dipikirin kelihatan Insyaallah wid muda kancang tapi mau sudah Tuhan kata-kata lagi dikanyangi yang wajibnya mana Assalamualaikum itu pun yang pertama jadi misalnya kita handak lakas tuntung maka kita berniat salam itu sekali aja hanya berkantut amun kita bakantut adatilah walaupun kita tahu bahwa yang wajib tuh hanya salam yang pertama Hai tapi kita langsung bakantut Hai dan kita keadaan niat melakukan salam hanya sekali berarti otomatis kita masih dalam sembahyang maka batallah sembahyangnya Hai walaupun kita sudah mengerjakan rukunnya tentung sudah tapi keadaan lagi niat keluar sembahyang nah caranya supaya kita imbah salam tuh kawal langsung bakantut imbah salam pertama tuh kawal langsung bakantut walaupun kadang menggawi salam yang kedua caranya kita berniat aku handak menggawi salam sekali aja Hai maka bila sudah terlaksana sekali otomatis keluar kita dari sembahyang sudah Hai hanya boleh bahkan tut Hai yang salah paham orang yang wajib tuh salah pertama aja yang kedua itu padahal wajib ya lalunya assalamualaikum warahmatullah putih bakantut batal sembahyangnya itu kenapa batalkan batalkan rukun sudah selesai aja tapi kita belum keluar dari sembahyang masih dalam sembahyang maka cara supaya keluar dalam sembahyang dan niatlah waktu anak salam aku handak menggawi salam sekali aja Hai paham lebih aneh Nah itu penting juga tahu tuh ada yang timpi aja tuh tahu penting salam yang pertama cuma orang wajib diingat inilah waktu salam tuh jangan sampai dada umpet berputar juga Hai jadi assalamualaikum warahmatullah nah kepala haja yang bencungat ke kanan ke kiri yang salah salamualaikum warahmatullah nah jumpa dua dadah Hai dadan ini wajib dari Allahu Akbar takbir berputul hiram sampai salam yang tadi mahadap kiblet ternyata orang kaya ini kada mahadap kiblet batal lah sembahyangnya hati-hati bihan jadi imam nih untung ada demam umumnya di rumah aja seorangan Hai paham lebih aneh 13 startip dengan segala rukunnya Insyaallah kita sambung pulanglah si panjang lagi nah dalam bacara tabulat alfa-data ila khadratul Habibin Sayyidin mohammedin sa'alaulahu alihi wa alihi wa selamat menikmati 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 selamat menikmati